Intro 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 Sekarang ini perak pula yang terlebih dahulu, terlebih awal melakukan pertukaran baton 100 meter yang pertama mereka akan, selepas 100 meter yang pertama ini Mereka akan masuk ke lorong paling dalam Jadi siapakah yang akan mendaului Perhatikan bagaimana dua peserta Dan sekarang ini kelihatan juga persaingan yang cukup menarik Yang cuba diberikan Lau Pinang Terut memberikan cabaran di situ Sambil lain-lain peserta masih lagi mengikori Dua kuartet berada di tengah Sambil Negeri Sembilan Masih lagi cuba Beraksi sekarang ini Jadi kita akan lihat bagaimana selangor Mendaului lain peserta Lari ketiga dari perak sekarang ini Yang cuba untuk berada pada kedudukan yang lebih selesa di depan Sambil itu persaingan yang terus diberikan dengan kita melihat bagaimana peserta dari Pahang sekarang ini memintas Untuk 100 meter yang terakhir selepas ini Jadi Pahang di tempat yang pertama Perak di tangga yang kedua Sambil itu selangor yang mendaului Sekarang ini cuba memintas di kedudukan yang ketiga Tetapi perak jelas berada di depan Untuk pelari terakhir mereka Perak di tempat yang pertama diikuti selangor di tangga yang kedua Sambil Pahang di tempat yang ketiga Jadi Inilah yang akan menentukan pasukan mana Yang mampu melangkah ke final Bagi acara 4x400 meter Sambil itu Perhatikan bagaimana peserta dari selangor Peserta terakhir mereka sekarang ini Yang cuba untuk mengejar Jadi perak cuba mempertahankan kedudukan ini Menuju ke 150 meter yang terakhir Sambil Pahang turut mengintai peluang Di perak masih lagi tempat yang pertama Selangor tangga kedua Dan Pahang sekarang ini cuba untuk memintas dari bagian luar Perhatikan bagaimana peserta terakhir dari Pahang Yang telah pun berjaya memintas selain peserta Untuk mengakhiri 4x400 meter di tempat yang pertama Dengan 3.17.75 saat Catatan masa tidak rasmi Sambil perak dan juga selangor Turut berada dalam 3 tempat teratas Untuk mengakhiri pelumbaan 4x400 meter Berganti-ganti Lelaki Jadi 3 minit 17.75 Jauh dari catatan rekod 3 minit 12.66 Di mana Melaka adalah Juara bertahan dan juga pemegang Rekod Sukarno Malaysia ini Sambil kita melihat Bagaimana kesudahan Bagi Saringan yang kedua akan berlangsung selepas ini Sekali lagi ulang tayang Bagaimana permulaan untuk kesemua kuatet Yang memperlihatkan bagaimana Pahang terlebih dahulu Beraksi dan juga melakukan pertukaran Bersama Pulau Pinang Tapi selepas ini kita dapat melihat Bagaimana Selangor Yang berjaya untuk memintas dan seterusnya Memimpin pelumbaan Jadi 3 pasukan inilah Yang terus bersaing Untuk mencari tempat terbaik Ke final Pada pertukaran yang kedua Sekali lagi persaingan Antara Pulau Pinang dan juga Selangor Dan yang terakhir Selangor terlebih dahulu Berjaya melakukan pertukaran Tapi Pulau Pinang Perak Berjaya memintas Dan di saat akhir Kita melihat bagaimana Pahang mengungguli acara ini Untuk saringan yang pertama Bagi menempat tiket ke final Diikuti Perak, Torumah dan juga Selangor Di tempat yang kedua Ketiga Jadi keputusan rasmi Yang telah pun dipaparkan Dengan Pahang Perak Selangor Kelantan Kelantan cuba mengintai Begitu juga dengan kedah Mampukah mereka Mencatatkan masa 8 terpantas Untuk penentuan Ke final nanti Ke final nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton